Intro 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 Ketua Umum Komito Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Legend TNI Purnawirawan Marciano Norman memberikan dukungan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PBPRSI Anindya Bakri untuk menggelar musyawarah nasional secara virtual. Dukungan ini diberikan setelah Marciano menerima Anindya Bakri dan jajaran pengurus PBPRSI di Jakarta, Rabu 10 Februari 2021. Rencananya, Munas PBPRSI akan berlangsung secara virtual, 27 Februari 2021. Setelah sebagian besar Pengprof PRSI menyetujui Munas secara virtual. Intro Hari ini saya menerima Ketua Umum PRSI, Bapak Anind Bakri, beserta beberapa pengurusnya. Kami mendiskusikan masalah pertama, masalah organisasi. Karena dalam organisasi PRSI dalam waktu dekat akan melakukan musyawarah nasional, dimana pada musyawarah nasional itu akan dibahas pertama melakukan evaluasi yang telah dilakukan oleh PRSI, kemudian menentukan kegiatan-kegiatan ke depan yang bersifat strategis, dan yang ketiga pemilihan Ketua Umum. Jadi untuk persiapan-persiapan itu, karena memang dalam masa COVID-19 ini, saya memberikan persetujuan dengan catatan, mayoritas anggota PRSI menyetujui musyawarah nasional itu bisa dilaksanakan secara virtual. Kami berharap di akhir bulan ini, bulan Februari kita bisa adakan rapat virtual, yang tentunya kita juga akan melengkapi dengan pramunas. Sehingga untuk yang disampaikan tadi Pak Ketum, seperti evaluasi bisa puas lah setiap pengprof memberi masukan, dan juga perencanaan ke depan bisa lebih baik lagi, lebih matang. Dan tentunya dari sisi untuk yang lain pemilihan juga bisa dilakukan secara baik. Tapi saya rasa hubungan kami dengan KONI selama ini, selama lima tahun terakhir, itu sangat produktif dan kolaboratif. Bukan saja di level puncak yaitu pusat, tapi juga di level provinsi dan kabupaten sangat baik. Dan saya rasa ini yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Selama lima tahun terakhir kami telah berhasil ada beberapa prestasi, salah satunya misalnya polo air lelaki dan beberapa medali emas di SEA Games. Tapi titik berat untuk pembinaan atlet muda yang disampaikan Pak Ketum tadi sangat benar sekali, karena kita ingin juga menatap dengan baik rencana olimpiade, supaya kita bukan saja mudah-mudahan menjadi tuan rumah, tapi juga menjadi pemenang. Insya Allah teman-teman tadi dilaporkan juga, Pak Sekjen, Pak Wakil Ketua Umum bidang organisasi semua sudah siap, dan juga semua ini dikonsultasikan dengan baik dengan teman-teman pengprof sekitar 2 minggu yang lalu. Dan setelah kita tadi mendapat arahan dari Pak Ketum Koni, kita akan sampaikan untuk arah daripada rapat munas PRSI ini bisa dilakukan secara virtual. Sebelum munas, juga akan ada pramunas secara virtual untuk evaluasi sekaligus membahas organisasi. Dalam munas, nanti juga akan ada pemilihan Ketua Umum PB PRSI periode mendatang. Marciano yang juga akan memberi sambutan pada munas nanti, juga mendukung Andin Diabakri untuk bisa terus memimpin PB PRSI periode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!